selamat menikmati dalam perairan kalau perairan berarti kan ini cakupannya masih luas bisa air tawar, air laut air laut itu pun sendiri memiliki kadar garamnya berbeda-beda semakin dalam dari kedalaman air laut itu semakin asin karena bisa dipengaruhi oleh curah hujan oleh misalnya musim dan sebagainya jika dilihat dari salinitas ini yang garis yang paling tinggi yang paling tinggi ini kalau lebih rendah dari 0 kurang lebih dari 0 berapa ini 5 atau 3 kalau ini berarti sangat rendah sekali jumlah jenisnya nah ini yang tingginya kita lihat yang paling yang ini kisaran yang 40% ini di ekosistem apa yang memiliki salinitas jumlah jenis terbanyak dari ikan atau maupun makhluk hidup nah tentunya kebanyakan jenis hewannya nah kalau kita identifikasi untuk standarisasi dari jumlah salinitas perairan itu memang berbeda beragam kalau kita apa namanya telusuri kita bedakan ada di air tawar ada air payau terus ada lagi perairan yang brine air brine terus ada yang istilahnya dari perairan air salin air salin nah ini mereka memiliki tingkat persentasi salinitas yang berbeda-beda bahkan beragam atau yang lebih ekstrim nih di laut mati ya untuk dari persentasi air tawar itu memang paling rendah ya kurang lebih atau kurang dari mungkin ya kurang dari 0,05% kalau untuk air payau itu 0,05% paling tinggi 3% lah ya kalau yang air brine ini lebih dari 5% kalau untuk yang air salin yaitu ini tuh air laut ya untuk air laut ini nama lainnya yaitu sebesar 35% nah kalau laut mati berarti ini lebih dari 30% berarti karena garamnya jelas ya sehingga kita bisa terapung di laut mati nah sekarang kita lihat dari kalau 40 ya 40 ini salinitasnya dalam bentuk persen nah kalau jumlah terbanyak dilihat dari apa namanya jumlah ikan terbanyak berarti ini harus ada pertemuan ya harus ada pertemuan perairan ini antara air laut dan air tawar ya nah disini siapa atau batas mana yang pertemuan air laut dan tawar kalau di laut kan asin banget kalau di tawar kan nggak asin jadi ini pertemuannya jadi si kadar garamnya tidak terlalu tinggi dari suhunya dari arusnya gitu itu lebih sedang nah disini merupakan pertemuan ikan-ikan ya dari berbagai kedalaman dan adanya cukup nutrisi yang banyak lalu tempat salah satunya reproduksi ya untuk menyimpan sel telur atau untuk mereka bereproduksi nah yang identitas dari seperti ini ini pasti kita tertuju pada yang namanya estuari karena estuari merupakan pertemuan air laut dengan air tawar jadi jawabannya yang D gambar di bawah ini menunjukkan jumlah jenis hewan pada tingkat salinitas dalam persentasi nah ini kita pertanyaannya kita lihat pada salinitas 8% tidak ditemukan ikan apa nah kalau kita untuk jumlah persentasi salinitas yang di ikan berarti kita harus berbicara tentang kedalaman ya berbicara tentang kedalaman laut berbicara tentang kedalaman laut apa hubungannya kedalam laut dengan salinitas ya nah kedalamannya semakin apa semakin dalam makin jauh ini salinitasnya akan tinggi jika semakin dangkal ini untuk salinitasnya semakin rendah betul ya kadar salinitasnya nah sekarang kita lihat untuk apa kedalaman setiap ikan-ikan ini untuk ikan bandeng ya ini ada kisaran mereka berada banyaknya di kedalaman 10 sampai 30 meter saja sedangkan kakap ini ada sekitar di 1 meter sampai 10 meter dari pantai tentunya bibir pantai kalau ikan sidat ikan sidat ini kurang lebih lumayan sudah cukup dalam 400 meter kurang lebihnya kalau ikan tuna ini untuk ikan tuna ikan tuna ini ini paling dalam kurang lebih 80 sampai sampai 1000 meter jadi dalam kondisi tertentu si ikan tuna ini bisa menyelam sampai 1000 bahkan lebih untuk ikan tuna kalau belanak ini belanak dia sekitar 100 meter dia mampu untuk mencapai kedalaman tersebut nah lihat dari kedalaman ini semakin dalam ini salinitas semakin tinggi di soal ditanyakannya pada salinitas 8% tidak ditemukan apa berarti ini kalau yang kembali lagi kadar laut ya nah kadar air laut untuk salinitasnya ini bisa lebih dari 35% sedangkan ditanyakan berarti ini yang yang 8% ini berarti lebih cenderung menekati tawar alias tidak terlalu asin ini tidak ditemukan apa berarti kita pilih yang asinnya karena salinitasnya dimana berarti yang kedalamannya paling dalam yaitu ikan tuna gambar di bawah ini menunjukkan jumlah jenis hewan pada tingkat salinitas juga nah ini ikan mana yang memiliki osmoregulasinya dengan menghasilkan urin ya urinnya ini harus banyak berarti kalau kita berbicara urin berarti ini harus minumnya minumnya sedikit ya berarti urinnya banyak ini berarti berbanding terbalik nah secara hukum fisiologi secara fisiologi ikan gitu ya nah kenapa ikan seperti ini bisa minum sedikit urin banyak berarti ini keadaan di alamnya keadaan di lingkungannya perairan ya perairan lingkungannya ini berarti salinitasnya tinggi apa rendah kenapa dia harus minum sedikit urin banyak berarti dia untuk beradaptasi terhadap lingkungan perairan nah dia saat minum sedikit itu berarti dia harus membuang banyak yang namanya urea karena di perairan seperti ini berarti ureanya tidak ada ya di lingkungan jadi dia harus mengeluarkan ureanya sebanyak-banyak dari tubuhnya untuk menyamakan kadar konsentrasi di dalam tubuhnya dan di luar tubuhnya itu nah kalau seperti ini ini otomatis indikasi dari perairan yaitu air tawar nah untuk air tawar berarti itu untuk tingkat salinitasnya ini berarti dia paling rendah dibandingkan dengan air laut air payau gitu ya atau estuari ini lebih rendah jadi kita pilih yang kadar urin terbanyak ya urin yang dibuang terbanyak berarti ini di atas 0% sampai cukup 2% saja jadi jawabannya yang A setelah telapose 1 meiosis susunan kromosom setiap selnya berjumlah apa nah kalau kita lihat secara garis besar untuk pembelahan meiosis ya nah yang namanya satu sel ya ini satu sel untuk pembelahan satu sel ini dia tidak akan membelah dulu ya secara kromosomnya maupun secara selnya juga kenapa tidak membelah dulu karena ini kromosom yang awalnya dia berupa masih benang-benang halus masih kromatin baru nanti akan mengalami proses penebalan kromosom nah kalau setelah selesai untuk masalah di dalam nukleusnya berarti ini baru akan mengalami proses pembelahan mengalami proses pembelahan ini berarti selnya terbagi 2 karena sudah selesai dalam proses untuk di intinya nah disini ada proses pembagian kromosom pula ya maaf ini ada 4 misalnya ya santanya ada 2 pasang atau 4 nah dari yang 2 pasang ini akan terbagi menjadi masing-masing 1 pasang 1 pasang makanya disinilah akan dari diploid menjadi haploid itu khas merupakan dari pembelahan meiosis terutama meiosis 1 nah setelah menjadi haploid ini tidak akan terpisah lagi ya hanya akan menambah jumlah sel saja berarti ini hampir seperti mitosis untuk menambah jumlah sel dari 2 sel menjadi 4 sel masing-masing ya nah oleh karena itu ini tahapan yang pertama kali 2N menjadi N ini disebut dengan yang namanya pembelahan reduksi dimana kromosomnya ini mengalami proses pengurangan jumlah kromosom misalnya kalau manusia 46 misalnya disini berarti untuk di jumlah anaknya sel anak itu ber setengah ya setengah dari induknya berarti masing-masing 23 kromosom untuk sel yang dihasilkan di meiosis ya di meiosis 1 ya nah setelah mengalami meiosis 1 ini akan selanjutnya yaitu ke meiosis kedua jadi meiosis 2 ini hampir sama dengan yaitu proses mitosis yaitu untuk hanya memperbanyak jumlah sel saja yang kromosomnya sudah sepengah dari induk itu untuk penjelasannya coba kita yang A kromosomnya berarti ini harus haploid kita haploid pilih yang C sama D jumlahnya ini haploid dan kromosom masing-masing tersusun dari suatu kromatit tunggal atau yang D haploid tapi kromosomnya masing-masing tersusun atas dua kromatit nah sebenarnya kalau kita perjelas lagi ini ada di tahapan meiosis 1 yaitu tepatnya provase 1 provase 1 ini terjadi proses yang kita sebut dengan kita buat cembatan keledai yaitu lezipadidia ya ini singkatan dari leptoten zikoten pakiten diploten dan diakinesis ini leptoten yaitu terjadi proses misalnya kromosom yang masih apa istilahnya menipis atau kromatin masing-masing nanti dia akan berpasangan ya setelah berpasangan ini mengalami proses pakiten ya jika tem berpasangan pakiten dia akan mengalami proses penggandaan nah setelah mengalami proses penggandaan maka selanjutnya kromosom itu akan mengalami yang namanya pindah silang pindah silang disini berarti terjadi proses pertukaran gen-gen yang berbeda ya nah sehingga masih kan sifat anak yang unik atau jumlah kromosomnya setengah nah ini dikembali ke soal ini suatu kromati tunggal kalau ini kita terjadi proses di proses satu dari yang ganda ini jika dipotong di anafase ini akan dengan kondisi yang tadi sepasang ini dia nempel dia akan terpisah setiap pasangannya jadi yang terpisah itu perpasangan ya tidak perkromatin jadi kalau ini kita pisah berarti satu pasang berarti masing-masing ini adanya dua kromatin masing-masing berarti ini dua buah kromatin bukan dari apa namanya satu atau tunggal kromat itu jawabannya yang D penyataan yang benar tentang fenomena dominan tidak penuh kalau membicarakan dominan tidak penuh berarti ini arti kata atau nama lain dari istilah intermediate jadi intermediate ini berarti sifat menang tidak ada sifat kalah tidak ada jadi ini sama kuat ya sifat sama kuat nah karena sifat sama kuat ini misalnya kalau seperti hukum mendel disilangkan bunga yang berwarna merah dengan berwarna putih kalau sistem dominan otomatis ini merah yang menang tapi kalau intermediate berarti ini anaknya akan pasti merah muda itu masih sistem hukum mendel nah karena hukum mendel itu berprinsip pada anaknya itu tidak akan jauh dari sifat induk bisa salah satu atau keduanya nah ini kebetulan perpaduan dari keduanya disebut dengan dominan tidak penuh nah berarti kita pilih yang pernyataan yang benar fenomena dominan tidak penuh bukan penyimpangan hukum mendel memang bukan penyimpangan ya masih hukum mendel fenomena dominan tidak penuh merupakan penyimpangan bukan fenomena dominan tidak penuh adalah hasil rekombinasi genetis kalau hasil rekombinasi genetis ini apa istilahnya memang betul tapi tidak keindikasi dia masuknya ke hukum mendel atau tidak ya nah terlalu lubat terlalu luas ya perbandingan genotip dari F2 pada keadaan dominan tidak penuh adalah 3 banding 1 sekarang kita coba silangkan kalau merah dengan merah disilangkan dengan putih dan putih pasti keturunan pertamanya berarti M besar M kecil lalu untuk induk kedua ini M besar M kecilnya kita silangkan dengan sesamanya karena mendelkan seperti itu ya nah nanti ini berarti kita lihat kalau secara cepatnya berarti ini didapat 1 buah M besar M besar ya terus M besar M kecil M besar M kecil jadi ini ada 2 buah M besar M kecil yang terakhir berarti ini yang M kecil M kecil nah kalau kita lihat sifat intermediate berarti ini 1 buah untuk yang merah 2 buah untuk yang pink atau merah muda 1 buah yaitu warna putih jadi ini perbandingannya 1 banding 2 banding 1 bukan 3 banding 1 yang E bunga warna merah muda hasil persilangan bunga merah dengan bunga putih bergenotip A besar A besar kalau merah muda berarti M besar M kecil atau A besar A kecil jadi ini kurang tepat jawabannya yang A A besar A besar A besar